Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah mesin lubang kancing brother cuman dia ketika nyetop itu bunyinya kenceng banget, drag gitu kita gak tau penyebabnya apa ya, kita tes dulu mesinnya kayak apa kalian bisa dengerin ya lihat saya gak mau nersin lagi, kenceng banget suaranya ya kita bisa dipelangin dulu disini kita stopin dulu ya kalian bisa lihat disini ya posisi timing balnya posisi paint balnya ya kalau untuk yang normal itu dia disini nih nah, posisinya seperti ini ya cuman dia tuh paint balnya disini nih nah, tadi disini ya jadi dia tuh gak mau ngebalik kesana ya berarti penyebabnya disini nih ininya kurang kesana ya yang ini kurang kesana kurang kesana ya jadi paint balnya tuh gak nyebrangin ini nih ini ada kayak roda, ada dua ya ada dua berarti paint balnya kurang kesana ya kurang balik kesini nih ini kalau posisinya seperti ini insya Allah mesinnya juga bunyinya gak sedikit gak kenceng drag gitu ya kita tungginin dulu mesinnya ya balik kita copot jangan dicopot ya lepas aja kayak ini nih seperti ini ya terus kita balikin mesinnya kita balikin ini ada penyangga nyangganya disini ya jangan sampe nyintus ini jadi biar aman biar gak oleng mesinnya jadi posisinya seperti ini ya kalau kalian mau ngebalik mesin dia tuh ketahan disini ya ketahan disini nah ternyata yang jadi penyebab mesin lubang nyipas ketika stop itu adalah bunyinya kenceng itu disini nih ini ada kunci kannya kunci skrup maaf skrup ini nomor 12 ya jadi kita puter berlawanan arah jarum jam ya kesini nih sedikit sedikit aja dulu ya nah misalkan kalau skrupnya ini agak sedikit kenceng kalian bisa pakai kunci ini ya kunci ya seperti ini jadi di kendorin berlawanan arah jarum jam jadi kenapa tadi dia itu bunyinya kenceng disini guys jadi dia tuh gak nyundul ya ini tuh gak nyundul karena posisinya seperti ini nih tadi ininya terlalu ke bawah ya terlalu ke bawah jadi kita balikin kesini aja nih nah seperti ini biasanya kendor jadi kalian juga kira-kira ya untuk pengencangan ininya nih ini ada ada skrup juga ada mur disini ya di bawahnya nih jadi disesuaiin dulu jangan langsung terlalu tinggi kayak gini ya jangan terlalu tinggi kayak gini sekiranya aja ini segini nih kita coba pelan pertama coba dulu bunyinya kenceng apa enggak kalau dikira udah pelan normal jalannya cepat tapi ketika stopnya tuh lirik pelan kita baru kencengin murnya ini nih di bawah ini ya ini ada mur di bawah seperti ini ya ini terlalu masih masih terlalu tinggi seperti ini aja deh kira-kira segini ya nah segini nih walaupun hal demikian tuh juga belum tentu ngaruh di mesin kalian ya cuman biasanya seperti itu ada juga penyapnya dari lain sini nih stop pertangannya kurang pas oke sekarang kita coba tes mesinnya kayak apa hasilnya ya kalau misalkan dicoba pelan berarti kalian dituruni lagi sedikit ya sedikit jadi posisinya seperti ini tadi suaranya gebrak karena ini terlalu ke bawah kita tes mesinnya kayak apa hasilnya selamat menikmati nah kita bahas yang tadi ya panbel posisi panbel nah ini ya panbelnya tuh tadi kan diantara ini ya ini ada garis roda ini sama ini ya tadi kan pambilnya agak sedikit di tengah-tengah ya otomatis dia tuh suaranya agak sedikit gebrak nah ini udah agak sedikit kesana ya tadi ya oke sekarang kita tes mesinnya hasilnya kayak apa suaranya jangan lupa untuk ini agak sedikit kencang terlalu lebih kencang gak apa-apa ya kita nyalain on off ini terlalu lambat terlalu liri ya berarti kita puter lagi skrupnya ke bawah sedikit aja jadi kalian bisa udah tau ya posisi apa penyakitnya tuh di tadi sekrup tadi ya kita tungkingin nah kita puter tadi tadi terlalu lambat ya terlalu lambat lajunya kita puter sedikit aja sedikit sedikit ya kemudian murunya kita kencangin juga ininya tahan ininya tahan oke sekarang kita coba lagi tungkingin lagi kita tes lagi ya suaranya kayak apa kalian bisa lihat sendiri ya mungkin gak begitu terlalu denger di video cuman ini ngaruh banget ini kita pencet kesini ya biar kita denger suara pisau ketika jatuh seperti apa ya kalau tadi kan gebrak banget ya sekarang udah enggak nah ini udah lirik tadi juga jalan terus ya ketika gak dibenerin skrupnya yang tadi oke kita coba lagi ini udah lirik udah bunyinya gak begitu keras nah lirik ya kalian bisa lihat bagian belakangnya kedengaran gak dari video oke cukup videonya ya kalau kalian masih bingung kalian bisa tulis di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jangan lirik ya